Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi selamat siang semuanya adik-adik mahasiswa kali ini kita akan membahas suatu topik di mata kuliah rekayasa sungai dandas yaitu topik khusus terkait kelanjutan yang kemarin ya kali ini kita akan bicara masalah hidrolik bangunan bawah jembatan kalau kemarin kita sudah melihat secara umum permasalahan yang terjadi di jembatan akibat di sungai ya yang pada jembatan sungai secara umum maksud saya kali ini kita akan lebih spesifik melihat permasalahan-permasalahan di sungai terutama di sekitar jembatan nah permasalahan hidrolik di atas jembatan itu yang pertama di bawah jembatan maksud saya itu adalah pelimpasan aliran di atas jembatan maupun oprit nah oprit itu apa oprit itu bagian jembatan ini saya melihatkan ya oprit nah silakan kita cari apa itu oprit nah ini ya oprit nah nanti silakan cari sekarang sumber bebas banyak ya tapi cari yang yang bisa dipercaya pengertian oprit oprit adalah timbunan tanah atau urugan di belakang abutmen yang dibuat sepadat mungkin untuk menghindari penurunan oprit itu ini ya dari arah jalan menuju jembatan sampai dengan abutmen yang miring itu kita sebut dengan oprit nah nanti kalau teman-teman adik-adik mau belajar lebih jauh tentang jembatan bisa cari berbagai sumber bebas ya untuk bisa melihat nah ini oprit ya ini sebelah kiri ini kalau ini jembatannya jadi dari jalan sebelum jembatan menuju ke abutmen itu ada menanjak itu biasanya itulah oprit ya terdiri atas terbuat dari material urugan tanah oke kita lanjut ya mana tadi nah jadi air itu bisa melimpas di atas melewati oprit maupun bahkan melewati lantai jembatan kemudian masalah berikutnya adalah bahaya penggerusan setempat atau local stock scoring di sekitar pilar dan tembok pangkal jembatan yang berikutnya adalah bahaya degradasi dasar sungai di ruas jembatan bahaya aliran samping atau belakang samping tembok pangkal dan ketidakserasian arah aliran terhadap ruang lewat aliran atau waterway nanti sebentar kita akan melihat contoh-contoh gambar kejadian yang menjelaskan persoalan-persoalan ini nah dari permasalahan hidrolik yang mungkin terjadi pada sungai di bagian jembatan itu bahayanya ya jelas ya nilai atau tingkat keamanan jembatan menurun dan pada akhirnya bisa mengakibatkan kegagalan struktur yaitu jembatannya rusak atau runtuh baik sebagian maupun keseluruhan contoh-contoh kerusakan bangunan di bawah jembatan ini kita perlihatkan ini adalah sebuah pur jembatan ini pur pur itu adalah ini fondasi panjang yang ini ada di bawah pilar ini pilar di bawahnya ada pur beton beton bertulang yang dipasak atau dipukul atau digali ditanam ini jumlahnya 1,2,3,4 mungkin kali 4 ya kira-kira ini ada 16 4 kali 4 pur tersingkat akibat apa akibat degradasi dasar sungai atau menurunnya dasar sungai dan local scoring nah local scoring ini terjadi disebabkan ini pengambilan material dasar sungai secara besar-besaran di bagian udik dan hilir jembatan nah ini merupakan fenomena umum terjadi di Indonesia kenapa karena kebutuhan akan pasir sebagai bahan bangunan itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya maksud kita kebijaksanaannya apa coba perhatikan biasanya akses menuju sungai itu paling mungkin adalah bekas jalan proyek waktu membangun jembatan lihat seperti ini ini awalnya adalah jalan proyek lalu oleh kontraktor tidak ditutup biasanya atas permintaan masyarakat setempat untuk memudahkan mereka turun mengakses sungai tapi faktanya di lapangan bukan hanya sekedar turun tetapi turun dengan mobil truk untuk apa untuk mengambil pasir ambil material sehingga karena jalan masuknya itu adalah tepat di sisi jembatan maka tempat pengambilan pasirnya tidak jauh-jauh dari situ juga di hulu maupun di hilir jembatan padahal kalau diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan pola hujan dan akhirnya pola sedimentasi angkutan sediment yang terjadi di sungai tersebut pengerukan itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan bangunan sungai yang ada di tempat tersebut nah ini ya ini kalau sudah begini bahaya ini tergerus ini nanti fondasinya kehilangan daya dukung betonnya tetap kuat tapi daya dukung tanahnya hilang akibatnya pilar ini ya bisa kehilangan kekuatan dan akhirnya struktur diatasnya atau superstruktur ini akan terganggu bisa rusak bisa turun bahkan bisa runtuh sekaligus berikutnya ini ada contoh kerusakan yang lain bagian dasar pilar menggantung ini pilar jembatannya menggantung akibat sama degradasi dasar sungai dan pengerusan ya nah ini sama juga ini biasanya adalah pengerukan khusus sungai-sungai di ini dimana ya Jawa Barat atau di Jawa ini ancaman yang sangat sering di alami jembatan karena tingginya kebutuhan permintaan material disana ini satu contoh di Sulawesi Selatan jembatan sungguh minasa ini foto tahun 90-an pur jembatan dan fondasinya tersingkat sama ini kejadiannya sama ya nah disebabkan oleh pengambilan material dasar sungai secara berlebihan baik di bagian hulu udik maupun hilir jembatan nah ini kasus yang agak berbeda ini tembok pangkalnya tergerus akibatnya jembatannya runtuh tembok pangkalnya ini di sekitar pangkal jembatan atau di sekitar abutmen ya nah diawali dari penggerusan lokal atau lokal scoring di kaki tembok pangkal dan limpasan di belakang tembok pangkal ini disebabkan apa aliran sungainya yang terjadi biasanya saat terjadi banjir tidak serasi terhadap tembok pangkal nah ini kok bisa begini tidak serasi biasanya di bagian hulu terjadi aktivitas penambangan yang merubah arah aliran sungai dimana yang tadinya itu arah aliran secara alami melewati penampang normal sungai itu malah berbelok atau mengarah kepada pangkal jembatan abutmen atau pilar nah ini berbahaya memang kejadian penggerusan ini apa ya perlahan-lahan awalnya orang melihat tidak mungkin lah begitu padahal dia terjadi selama aliran air ada selama 24 jam terus menerus bahkan saat banjir tiba berikutnya ini kerusakan abutmen ini yang tadi abutmen ini eh sorry maaf saya ulangi oprit ya ini abutmen jembatan dari atas abutmen lantai jembatan ini menuju jalan nah ini ada oprit kemudian ini ada pilar ya jenis kerusakan tembok pangkal dan oprit runtuh akibat banjir dan penggerusan di kaki tembok dan limpasan di belakang tembok pangkal kenapa bisa terjadi limpasan di belakang tembok itu tadi karena arah aliran sungai dari hulu tidak serasi terhadap tembok pangkal solusinya dilakukan perbaikan oprit dikasih pemadatan kembali dan diatur kembali opritnya yang ini kemudian diberi penambahan kapasitas ruang lewat kapasitas ruang lewat debit ini maksudnya kapasitas salurannya ditambah dengan bangunan amko dua buah di masing-masing pangkal jembatan jadi di pangkal jembatan ini dibuatkan amko amko ini gorong-gorong beton bisa berupa box calvert maupun yang bundar dari beton sehingga diharapkan di bawah sini diharapkan pada saat muka air banjir atau terjadi banjir air yang mengalir ke bagian situ dapat tersalurkan dengan baik lewat gorong-gorong tersebut bisa saja kenapa tidak kalau seperti ini kan sama seperti kuliah sebelumnya ujungnya itu kita mengoptimalkan kapasitas kapasitas alur dari penampang sungai karena coba perhatikan sebelumnya contoh kasus ini sebelum ada jembatan sungai ini kan memang ini tempat mengalir air kalau banjir kemudian ada jembatan dipasangi abutmen pilar di sini ini terhalang air oleh karena itu untuk meantisipasi menambah kapasitas alur di bagian bawah ini dibuatkan amko atau gorong-gorong beton gitu ya nah selanjutnya apalagi nih kita lihat nah ini jembatan sama ya kejadiannya purpilar dan sebagian fondasinya tersingkat ini agradasi dasar sungai penggerusan setempat ini awalnya local scoring sih sebenarnya local scoring atau penggerusan setempat yang langsung lama ini sebenarnya tidak begitu lama juga beberapa tahun sampai beberapa belas tahun contoh cara-cara pengemanan bangunan bawah jembatan satu perkuatan pilar dan pur jembatan dengan bangunan beton berbentuk pulau nah ini contohnya ya jadi pilar ini pilar jembatan ini pilar yang di tengah ya kalau abutmen itu yang dipangkal abutmen cuma dua satu dipangkal kiri di kiri satu dipangkal kanan jembatan sedangkan pilar itu di tengah ya nah seperti ini dibawah pilar sesuai atau abutmen dibawah pilar dan abutmen itu terdapat fondasi dari jembatan tersebut fondasinya bisa macam-macam jenisnya kalau yang ini terlihat 2,5 meter ini sepertinya terbuat dari fondasi kaison atau sumuran ya fondasi sumuran sedangkan kalau yang pur itu berupa apa silinder beton silinder beton seperti paku paku yang jumlahnya tadi bisa sampai 16 buah nah pilar dan pur yang sudah tersingkap tadi itu bisa diantisipasi dengan membuat blok beton ini sabuk jadi ini dia punya pilar ya dibawahnya ada fondasi ini nah dibuatkan ini melingkar terbuat dari beton ya terbuat dari beton ini dia punya beton coba lihat penampang AA nya long section nya seperti ini jadi digali ke bawah sampai di bawah elevasi kemudian 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 Terima kasih.